mau mulai ngamak, nampak, nampak oh bang, nampak hari ini, kita bekerja itu bosnya bos nanda ini bu bosnya bu bos pita sibuk hari ini guys, kontennya telat baru nyampai kontenernya nah ini sesepuh kita, Pak Ahmad ini sudah datang karena banjir di Semarang jadi kontenernya terlambat 40 feet ini siap kirim ke New Zealand nah, ini barang-barangnya semua ada gucci-gucci, terakota ada ini yang kulit-kulit furniture, konsol ini ada bench, terus ada hiasan juga ini ini dayung-dayung hiasan disini terakota ini barang-barangnya tuh bangku-bangku nah ini bukan kalau ini nah ini stool dikirim ke New Zealand siap meluncur malam ini kasken ini berantakan meja-mejanya guys guys berantakan guys ini ibu juwan lagi ngedit-ngedit buat posting ini itu ibu putri nggak tahu lagi ngapain itu serius banget nah ini ini Lord Harun ini Lord Harun ini karyawan teladan teladan banget ini yang tidak teladan nih yang ditopi keterbalik wow ini Lord Nur Halo Lord Nur siap? Insya Allah itu Lord Johnny ini Lord Nanda nih juragannya nih jadi kapan mulai juragan? berdasar pak berdasar 2 jam selesai katanya wow nah ini di belakang masih ada barang-barangnya nih ketemu lagi sama pak Ahmad ini tempat ruangan servis ada tamo di dalem oh tamo lagi servis jadi ini kenapa kantornya berantakan ibu negara ibu negara pita ibu negara karena banyak kerjaan pak jadinya gitu lah ya tolong diperbaiki ya nanti ya harus lebih rapi lagi kerjanya ya tolong ya belah durian tahun baru berita pada saat itu berita yang 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 selamat menikmati selamat menikmati ini kita udah jalan kerjasama ini sama si New Zealand itu dari tahun 2020 berarti ini 2020 2021, 2022 ya 3 tahun ya, udah 3 tahun mau jalan 4 tahun ya nanti orangnya itu belum pernah ketemu guys kita gak tau wujudnya seperti apa guys jadi selama 3 tahun ini kita kerjasama cuma komunikasi lewat email doang order bayar apa-apa semua lewat email dan konon katanya dia mau datang tahun ini guys panik gak guys jadi tadinya ini si bayarnya ini tuh mau merambah ke pasar Australia juga cuma terkendala karena pandemi jadi karena pandemi jadi rencananya biar ya mudah-mudahan tahun ini akan lebih baik dan selain kita kirim ke New Zealand kita juga bisa kirim untuk Australia karena yang New Zealand juga ini untuk clearance nya custom nya itu di ceknya di Australia guys jadi sama podo untuk fumigasi nya juga fumigasi nya pakai fumigasi akis jadi itu beda ya dengan yang biasa kalau kita kirim ke Eropa Eropa itu cukup hanya sulfur aja biasa fumigasi nya disemprot gitu pakai gas gitu lah yang biayanya juga murah kalau akis ini harus difumigasi sebelum pas setelah produksi dan juga fumigasi nanti di pelabuhan sana ya ada fumigator nya disana dekat pelabuhan dan itu harus diinapkan di karantina dulu ini fumigasi nya lebih kuat ya jadi kemungkinan untuk binatang binatang itu hidup di dalam container itu sangat tipis kemungkinannya ya kemungkinan hidupnya jadi diharapkan sampai disana tidak membawa penyakit tidak membawa binatang binatang yang aneh-aneh ya ke sana jadi ketat disana ya di Australia sama di New Zealand itu untuk perihal tentuan customnya disana kemarin pernah kita kirim pakai sulfur itu harus dibongkar containernya untungnya kita beruntung hanya dibuka sebentar terus dirilis soalnya soalnya kalau sampai dibuka terus ditemukan binatang-binatang yang aneh-aneh itu harus difumigasi ulang disana dan biayanya akan jauh lebih besar kalau fumigasi disana masih mending difumigasi minta difumigasi minta difumigasi minta difumigasi bumigasi ulang kalau misalkan barangnya harus dimusnahin disana rugi bandar semua rugi bayar rugi kita juga rugi ya hal-hal seperti itu yang harus kita waspadai dalam dunia ekspor import ini ya jadi semua aturan setiap negara berbeda-beda jadi kita harus mempelajari dulu untuk setiap item produknya yaitu entah keluarnya dari sini negara asal atau masuknya ke negara tujuan itu aturannya pasti beda-beda itu yang harus diwaspadai sebagai eksportir ya terus pelajari komoditasnya apa AS code aja cari AS code harmonize synchronize itu ya untuk kode-kode custom setiap barang punya HS code masing-masing dan disitu kita bisa lihat aturan setiap barang setiap HS code yang ada di setiap negara di Indonesia aturannya bagaimana untuk ekspor dan misalkan kita ingin ke Eropa di Eropa untuk aturan import untuk HS code tersebut apa itu harus kita penuhi kalau tidak terpenuhi barang itu tidak bisa keluar atau tidak bisa masuk ke negara tersebut begitu guys gampang-gampang susah tapi semuanya bisa dipelajari mari kita lihat guys silahkan ini kita akan berdoa dulu sebelum aktivitas kita dimulai amin amin yuk semangat 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 ini baru pertama kalinya ya di tahun 2023 itu dilakukan selama ini belum pernah ya set-set aja kerjanya ya perjuangan dimulai ini ibu negara pinta yang mencatat ini bapak negara ini nanda sebutin sebutin satu-satu nomor boxnya guys sebutin nomornya satu-satu nanti nomornya itu akan dicatat di invoice packing list jadi nomor berapa aja masukin bomboknya ini ada kemungkinan ini kalau kontennya sudah penuh mungkin ini akan bisa atau bahkan kontenernya belum penuh ini udah habis yaitu problem biasanya kita harus cari komoditas apalagi yang bisa dia masukkan kedalam kita punya stok apa aja ini terakota dulu yang masuk barang Gucci 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 ala dhidm shimsalabim Aba katabrak ini ada ada yang lupa dipasang stiker fragile jadi ini sekalian dianggung sekalian dipasangin stiker supaya nanti tidak dibanting-banting ya karena ini mudah pecah ini kayaklah kotak tim dua orang di atas dan susahnya di bawah ini sudah sejak lebih kita lihat progresnya sudah lumayan ini seperempat lebih sudah terisi semangat Pak Amas ini Harun cek entry cek sudah berapa jam berarti ini sudah satu jam ini sudah hampir setengah yuk semangat 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 ini target dua jam selesai 40 feet kalau mau break, break dulu habis ini apa yang naik? ini barangnya masih banyak masih banyak tuh 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 aku tahu ini orangnya dikirim juga pangan nah kirim tadi fumigasi dulu ya biar mati biar mati biar mati nanti kita ngirim mayat disana nah jadi di tahun 2023 ini kita akan kedatangan beberapa bayarnya kesini jadi rencananya nanti mulai di bulan Februari bulan Maret itu nanti akan berdatangan bayar kita yang dari Belanda dari Spanyol juga dari New Zealand perjalanan maupun pada datang jadi sepertinya kita harus beres-beres ini kantor dan gedang ini biar gak terlalu memalukannya perantakan gini kita mungkin bikin renovasi sedikit-sedikit biar bisa lebih bagus lagi kantornya nah wajarlah kita ini bener-bener mulai sewa tempat ini dari yang bentuknya udah kayak kandang bilangnya itu gudang belakang juga itu gudang kandang ayam memang dulunya bekas kandang ayam kita udah merenok beberapa bagian sehingga ya lebih nyaman lah ini tim kerja disini juga terus ini rencananya toilet nih toilet pairnya karena minimal kita harus punya korset duduk lah disini kalau bule kan gak biasa pipis pupuk jongkok aja jadi ya harus pakai toilet duduk nanti kalau ada tamu dari luar sana dateng itu curagan curagan jadi itu tim masih lanjut ya untuk loading barang-barang sambil kita nunggu selesai mungkin dalam beberapa jam lagi karena jam 7 ini truknya harus jarang lagi karena ngejar untuk humigasi kumigasinya harus di karantina selama 24 jam ya di tanah di humigator sebelum akhirnya nanti ditarik lagi ke kapal khusus untuk Australia dan New Zealand itu kumigasinya harus kumigasi akis ya nah itu kita sambil nunggu nanti kita coba lihat-lihat ya saya keliling disini apa aja yang rencananya mau kita rubah mulai toilet terus kantornya mau di seperti apa kan terus halaman depan juga harus dirapikan sehingga meyakinkan ketika bayar datang berkunjung kesini itu oh tempatnya bersih bagus mereka juga akan menjadi lebih yakin memberikan order kepada kita harapannya ya setelah mereka datang disini tuh ordernya akan lebih banyak lagi dari yang sekarang wow doakan ya teman-teman karena ya yang terlibat di usaha ini tuh banyak supplier banyak karyawan disini juga yang menggantukan hidupnya disini jadi ya kalau ordernya banyak ya mereka juga akan tetap bisa bekerja bekerja disini terus mungkin akan lebih baik lagi kehidupannya dan bisa menopang segala kebutuhannya sehari-hari terus mungkin ada lebihnya yang kita harapkan ya yang perusahaan ini maju dan semuanya berdampak juga kesejahteraan yang terlibat di dalamnya oke kita lanjut lagi nah ini dia ini tori lightingnya masih kayak gini nanti kita rapihkan ya kita renovasi lagi supaya eh tidak memalukan lah biar lebih bagus terus ini dicat di kamik atau di apa dikasih ornamen-ornamen nanti kita sulap tempat ini nah ini yang saya bilang ini ini kandang ayam nih ini kandang ayam masalnya tapi kita coba jadi gudang seperti ini nanti ini juga sedikit-sedikit kita rapihkan ya ini dulu ini kolam lele ini nanti kita taruh di kantor ya ini kolamnya juga ini kita rapihkan kita kasih hiasan-hiasan sedikit tempat anak-anak makan juga yang nontonnya ada TV di sini ini dapurnya sedikitnya kita nanti rapihin lagi tentakan ini udang sementara tadinya ini studio foto udah penuh sama barang ini kamarnya pak mau ini kantor kantor ini kantor ini kantor ini kantor ini mejanya masih berantakan ini nanti kita juga akan rapihkan juga barang-barang sebagian ada di sini ya ini kita rapihkan dan kita setting ulang lagi ya biar lebih baik ini juga uang istirahat anak-anak biasanya sholat dan juga tiduran siang di sini kita rapihkan nanti ya tunggu nanti kalau misalkan sudah mulai dirapihkan kita akan info lagi ya kita akan update kita ke depan ini kontenernya ini juga tadinya nih showroom galeri kecil-kecilan memanfaatkan teras yang tidak maksimal dengan barang kita coba taruh-taruh ini tapi ini penuh dengan barang juga karena memang persiapan ini dua kontenernya sekali itu jadi ya sangat crowded ya udangnya kecil teman-teman ini orang ngomong ya kayak gitu lah kita maksimalkan aja terus sampai di luar juga masih ada barang-barang jaman dulu nih yang gak terkirim motor-motor anak-anak parkir di sini gak ada tempat-tempat khusus ini truknya harus udah jalan lagi nanti jam 7 ayo kita lihat kita lihat progressnya kita lihat progress gimana guys udah setengahnya ini sudah setengahnya sudah setengahnya sudah setengahnya Wah lightingnya juga pake Godox guys Senggol dong Kalo kata Nanda gitu Ada insiden apa barusan? Hati-hati Menjelang Baris akhir Barangnya masih banyak Kemungkinan ini tidak kemasukin semuanya Bersisa Untuk hirman berikutnya Waktu sudah menunjukkan Pukul 6 lebih Wakti kita 40 menit lagi sebelum kontenah Meninggalkan Meninggalkan Gudang Kurangnya masih banyak Gak apa-apa Kita sisain buat pengiriman berikutnya Mungkin di sebulan dua bulan lagi ya Let's see Nah ini pukul 7 Menjelang penutupan Ini ternyata tidak Oh ini jam 8 Nah jam 8 Menjelang penutupan Ini sedikit lagi Sisa barangnya Ini kayaknya tidak terangkut Dan tidak akan dikirim pada kontenah berikutnya Ini karena kita sudah dikejar-kejar jadwal ini Kacau Karena banjir kemarin ini jadi kacau Tergesa-gesa semua Karena waktu yang terbatas Semoga kontenernya bisa sampai Tempat waktu Di depo sana Untuk proses pemegasi Akhirnya selesai Tinggal nunggu di tali temali Spider web Dan ditutup Ya Inilah Aktivitas kita hari ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tugas belum berakhir Ada yang sibuk guys Ada yang sibuk Ada yang revisi guys Ini Nanda lagi sibuk Sekarang merevisi Vilegal Vilegal Vespa Legal Pak Ahmad makan dulu Kau tiba revisi ya Gimana sih Gak pro playa Ini revisi-revisi Kerja Makanya revisi ya Gimana nih Nanda Astaga Ya begitu aja guys Hari ini kami Kesibukan kami hari ini Bersama dengan Lord Nanda Berserta dengan Queen Vita Cukup sekian dan terima gaji Wassalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton